Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma abadu Rabbi syarali saudari wa yasiri amri walhu al-umdata milisani yafkahu gawli amin ya rabbal alamin Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semoga kalian dan kita semua Selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Anak-anak disini kita akan belajar tentang Masa remaja nabi muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam Namun sebelum kita belajar itu semua Mari kita awali dengan pembacaan suratul fatiha Dan juga doa sebelum belajar Agar selama proses belajar kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi kelancaran ilmu yang bermanfaat Dan juga diberi keberkahan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi binas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Ihdina syurata al-mustaqim Syurata al-lazina an'ant alayhim Ghyr'i l-maghdubi alayhim Ghyr'i l-maghdubi alayhim Walal-zalmin Raditubillahirrahim Wabal-islami dina Wabimuhammadin Nabiya wa rasula Rabbi zidani ilma Warizukni fahma Wallahumma salli salataan Khamilataan Wasallim salaman Taman Ala seyidina Muhammadi Nillazi Tanhalubihi Al-akadu wa Tanfarijubihi Al-qurabu Watuqda Bilhahwa'iju Watu'nalubihi Raghibu Wahusnul khawatimi Wa yustashqal Ghamamu Biwajih Al-karihim Wa'ala Alihi Wosabihi Fi kummi Lamhatin Wanafasim Wanafasim Bi'adad Kulli Ma'lum Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik anak-anak Kita langsung ke materi kita kali ini Yaitu Masa remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Anak-anak Pada usia remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hidup dalam pergaulan yang baik Nabi Muhammad Menjadi teladan bagi teman-teman Seusianya Beliau Juga dikenal sebagai pekerja keras Dan mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa Berikut ini beberapa Aktifitas dan perilaku yang dijalani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada Masa remaja Antara lain yang pertama Menjadi Penggembala Ternak Ya Jadi Nabi Muhammad Anak-anak Sejak usia 8 tahun Nabi Muhammad Menyadari Bahwa pamannya itu Termasuk orang yang kurang mampu Sehingga Beliau selalu membantu pamannya Untuk beternak Dan juga berdagang Kemudian Selain membantu pamannya itu Untuk berdagang Dan juga beternak Kemudian Dengan mengurus Segala urusan Yang dilakukan oleh pamannya Nabi Muhammad Juga membantu Menggembala ternak Milik penduduk Mekah Atau milik Orang-orang Di sekitar Jadi bukan hanya Ternak milik Pamannya Yaitu Abu Talib Tapi Nabi Muhammad Juga Beternak Milik Tetangganya Atau penduduk Mekah Di sekitar Rumah beliau Menggembala itu Dijadikan Kesempatan Untuk Menyendiri Dan menghindari Keramaian Dini Kota Mekah Oleh Nabi Muhammad S.A.W S.A.W Serta Beliau Dapat Merenung Terhadap Perilaku Penduduk Mekah Yang Menyembah Berhala Kemudian Upah Dari hasil Mengembala Yang Dilakukan oleh Nabi Muhammad Itu diberikan Kepamannya Untuk Kebutuhan Sehari-hari Jadi Tidak dipakai Sendiri Melainkan Dibuat Untuk Kebersamaan Yaitu Bersama Pamannya Nabi Muhammad S.A.W Yaitu Abu Abu Talib Kemudian Yang kedua Perjalanan Dagang Ke negeri Syam Ketika Umur 12 tahun Nabi Muhammad S.A.W Meminta Ijin Bergabung Dengan Abu Talib Meminta Ijin Untuk Bergabung Dengan Abu Talib Dan juga Kafilah Kafilah Yang akan Melakukan Perdagangan Ke negeri Syam Kemudian Abu Talib Mengizinkan Nabi Muhammad Untuk Mengikuti Perjalanan Tersebut Perjalanan Ke negeri Syam Ini merupakan Perjalanan Pertama Yang dilakukan Oleh Nabi Muhammad S.A.W Kemudian Yang ketiga Meninggalkan Tradisi buruk Jadi pada Masa muda Nabi Muhammad Tinggal di lingkungan Jahiliah Namun Walaupun demikian Nabi Muhammad Tidak mengikuti Kebiasaan mereka Untuk Menyembah Berhala Dan juga Tidak Meminum Minuman keras Seperti Orang-orang Jahiliah Jadi Nabi Muhammad Meninggalkan Tradisi Yang dilakukan Oleh Orang-orang Jahiliah Yaitu Tradisi buruk Seperti itu Kemudian Yang keempat Mengikuti Perang Fijar Perang Fijar Ini merupakan Perang Antar suku Quraish Melawan Suku Hawazin Fijar Ini berarti Melanggar Kesucian Peperangan Ini Karena Suku Hawazin Menyerang Suku Quraish Di Bulan Zulqodah Jadi Bulan Ini Adalah Bulan Yang diharamkan Untuk Berperang Namun Suku Hawazin Ini Menyerang Daripada Suku Quraish Maka Timbulah Peperangan Seperti itu Nah Nabi Muhammad Pada Waktu itu Usianya 14 Sampai 15 Tahun Dan Keikut Sertaan Nabi Muhammad Itu Tidak Tidak Ikut Bertarung Atau Berperang Namun Nabi Muhammad Hanya Membantu Pamannya Itu Untuk Menyiapkan Anak Panah Jadi Tidak Langsung Tempur Malainkan Ikut Berperang Tapi Hanya Menyiapkan Anak Panah Saja Seperti itu Kemudian Kita lanjut Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Saat Bertemu Dengan Pendeta Buhayro Jadi Anak-anak Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Umur 12 Tahun Nabi Muhammad Itu Bersama Pamannya Yaitu Abu Talib Melakukan Perdagangan Bersama Kafilah Dagang Untuk Berdagang Ke Negeri Syam Nah Itu Kejadiannya Pada Musim Panas Jadi Kalau Musim Panas Orang-orang Mekah Itu Pada Berdagang Ke Negeri Syam Kemudian Pada Saat Perjalanan Mereka Terik Matahari Ya Karena Panas Namun Akan Tetapi Hal Itu Tidak Terjadi Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Karena Ada Naungan Awan Diatas Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Kalau Orang Yang Lain Itu Pada Kepanasan Tapi Nabi Muhammad Tidak Karena Ada Awan Yang Menaungi Diatas Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Segumpal Awan Itu Menarik Perhatian Pendeta Nasrani Yaitu Bu Hayro Bu Hayro Termasuk Salah Seorang Yang Memahami Tanda-tanda Kendatangan Nabi Terakhir Atau Memahami Tanda-tanda Datangnya Kenabian Bu Hayro Melihat Bahwa Di dalam Diri Nabi Muhammad Itu Terdapat Tanda Bahwa Muhammad Ini Adalah Nabi Terakhir Dan Bu Hayro Ini Berpesan Kepada Abu Talib Untuk Menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Supaya Tidak Diketahui Oleh Orang Yahudi Jadi Bu Hayro Ini Ahli Kitab Anak-anak Kemudian Kemudian Di dalam Kitab Itu Terdapat Tanda-tanda Kedatangan Nabi Terakhir Maka Bu Hayro Mengetahui Tanda-tanda Kedatangan Nabi Terakhir Dan Di dalam Diri Nabi Muhammad Itu Terdapat Tanda-tanda Tersebut Maka Bu Hayro Yakin Bahwasannya Nabi Muhammad Adalah Nabi Terakhir Kemudian Beliau Berpesan Kepada Pamannya Nabi Muhammad Yaitu Abu Talib Untuk Menjaganya Agar Tidak Diketahui Oleh Orang Yahudi Karena Kalau Orang Yahudi Sampai Mengetahui Bahwa Nabi Muhammad Adalah Nantinya Akan Menjadi Nabi Orang Yahudi Tidak Segan-segan Untuk Membunuh Nabi Muhammad Makanya Bu Hayro Berpesan Kepada Abu Talib Untuk Menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Seperti itu Ya Anak-anak Mungkin Hanya ini Yang bisa Pak Muklas Sampaikan Kurang lebihnya Pak Muklas Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Allahul Mu'afiq Wa Mitarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh